Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan semua orang yang setuju memilih Li Shaolong menjadi pemimpin untuk menyeleksi monster mana yang akan mereka hadapi. Li Shaolong pun menarik nafas seolah mengingat informasi mengenai binatang buas kuno yang berada di sini. Ia pun segera menjelaskan sebelum akhirnya memutuskan untuk menghadapi suatu monster. Li Shaolong pun segera bertanya bagaimana dengan pendapat semua orang. Menanggapi pertanyaan dari Li Shaolong semua orang pun seketika pada saat ini setuju. Pada akhirnya segera diputuskan bahwa mereka akan menghadapi monster kuno kera. Setelah menetapkan tujuan semua orang pun pada akhirnya segera berangkat. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gunung dan Li Shaolong segera berhenti di udara dan berpikir sejenak. Li Shaolong berkata melihat letaknya gunung ini adalah gunung yang tertinggi dan terlihat seperti jari tengah. Di puncak gunung ada pohon-pohon kuno yang menembus udara seperti pedang. Li Shaolong khawatir ketika mereka bertempur dengan si monster maka itu akan mudah dilihat dan diperhatikan dari tempat lain. Xiaoyan pun mengangguk mendengar penjelasan singkat dari Li Shaolong. Di sisi lain Feng Feng pun segera bertanya apa yang harus ia lakukan. Li Shaolong pun berkata mereka akan merubah rencana jika memang itu diperlukan. Untuk saat ini mereka harus bergegas ke puncak terlebih dahulu dan melihat si monster. Akhirnya semua orang pun bergerak dan dalam sekejap mata mereka sudah sampai di puncak gunung. Pada saat ini mereka mendengar raungan dan itu bersumber dari si kera. Kera ini memiliki tinggi lebih dari 100 meter dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuhnya. Dua taring tajam terselip di antara mulutnya ketika ia mengaum ke langit. Seluruh tubuh dan dadanya benar-benar kuat lebih kuat daripada batu. Taklah memata raksasa besarnya yang acu tak acu segera memandangi sekelompok tamu yang tak diundang. Kilatan emosi tersembunyi terpancar di matanya ketika ia menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Monster kera ini pun segera berkata bahwa manusia ini benar-benar berani menginjakan kakinya di tanah terlarang ini. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ada manusia yang masih berani masuk ke tempat sembilan penjaga. Kata-kata dari monster kera ini menegaskan bahwa memang ada sembilan pinatang buas kuno di sini. Wajah Ziying pun seketika menjadi pucat dan ia tanpa sadar mengepalkan tinjunya yang menggenggam pisau. Sementara itu ekspresi Li Shaolong dan Xiaoyan pada saat ini masih seperti biasa. Sekarang mereka telah membuat keputusan dan mereka tidak akan mungkin mundur sampai kebenaran masalah ini terungkap. Setelah itu Li Shaolong pun segera melangkah maju menatap ke arah si keratan parasa takut sedikitpun. Li Shaolong segera berkata bahwa ia hanya ingin bertanya kepadanya apakah ia binatang buas kuno keragongwu. Mendengar perkataan dari Li Shaolong keragongwu pun tampak sangat terina. Ia segera berkata bahwa mereka benar-benar berani mempertanyakan darah bangsawan keragongwu ini. Tinju besarnya segera menghantam tanah dan tanah di puncak kuno seketika terbelah. Namun yang aneh pada saat ini meskipun keragongwu terlihat sangat marah namun hingga sampai detik ini ia masih belum menyerang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Li Shaolong segera berkata sejauh yang ia tahu keragongwu ini lahir dari magma vulkanik wilayah barat pada zaman kuno. Ia secara alami panas dan rambut di sekujur tubuhnya berwarna merah menyala. Melihat keragongwu yang bertingkah tidak normal pada saat ini Li Shaolong merasakan ada yang aneh. Akhirnya Li Shaolong pun segera bertanya kepada si monster mengapa rambutnya berwarna abu-abu tua dan di tempat ini benar-benar teduh dan berangin. Bersamaan dengan pertanyaan Li Shaolong semua orang pun menatap ke arah keragongwu dan menantikan reaksi selanjutnya dari makhluk tersebut. Benar saja menghadapi pertanyaan dari Li Shaolong mata dari monyet ini berkilat panik. Melihat hal tersebut Li Shaolong pun kembali melangkah maju dan berkata bahwa keragongwu akan memukul dadanya dan mengaum ketika ia marah. Selain itu matanya akan berubah menjadi merah darah. Namun mengapa monster ini tidak cocok dengan yang ada di legenda? Li Shaolong pun lanjut bertanya ataukah monster ini bukanlah keragongwu? Di sisi lain pada saat ini keragongwu benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan dari Li Shaolong. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa ilusi yang diciptakan oleh makhluk terkuat dan menempatkan monster keragini disini benar-benar tidak mengetahui informasi tersebut. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat keragongwu yang dalam keadaan linglung. Seekor binatang buas kuno di puncak bintang 6 tertegun oleh pertanyaan kelompoknya. Sementara itu pada saat ini di sisi lain si monster benar-benar terdiam. Ia tiba-tiba merasakan bahwa orang-orang di hadapannya ini benar-benar sangat menyebalkan. Ia pun segera menggelengkan kelapanya yang besar dan angin segera bertiup dari kepalan tangannya membawa suhu yang sangat panas. Tinju dari si monster segera dilesatkan dan mendistorsi ruang di sekitarnya. Xiaozan pun segera mengambil langkah pertama dan tinjunya segera dipadatkan. Sinar besar segera dilesatkan mencegah tinju dari keragongwu. Asap dan debu berterbangan di udara ketika benturan di antara kedua pukulan ini berkenaan. Xiaozan pun segera mundur beberapa langkah berturut-turut. Panas terik dari angin yang menerpah benar-benar mengejutkan Xiaozan dan sisa panas yang tersebar membuat rambut Li Shaolong di belakang Xiaozan terasa terbakar. Sementara itu di sisa lain keragongwu pun membangkitkan sifat binatangnya. Ia segera melotot dan aura di tubuhnya terus melambung dan doki segera bergulir membakar seperti api. Seluruh puncak gunung pada saat ini berguncang membuat semua orang merasakan panas yang tak berujung dan menakutkan. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan berbinar karena Xiaoyan bisa mencium bau dari api surgawi. Panas yang hebat semacam itu hanya bisa dilepaskan oleh api surgawi atau api binatang buas terbaik. Xiaoyan berpikir tampaknya keragongwu ini pasti berhubungan dengan api surgawi. Pada saat ini tampaknya memilih keragongwu ini memang benar. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah 8 binatang buas purba di 8 gunung terdekat. Akhirnya Xiaoyan menahan kegembiraannya dan mulai memerintahkan dengan tenang. Xiaoyan berkata bahwa Ziying bertugas memantau pergerakan perbukitan terdekat. Sementara itu yang lainnya akan mengikuti Xiaoyan dan mencoba mengakhiri pertempuran ini dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah selesai mengucapkan perkataan tersebut api surgawi pun segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Begitu Xiaoyan bergerak mata dari monster keragong ini pun tiba-tiba berubah. Mata abu-abunya pada saat ini segera menatap marah pada pedang berat milik Xiaoyan. Doki abu-abu segera keluar dari tubuhnya membentuk lapisan di luar tubuhnya. Begitu api abu-abu ini keluar tekanan yang mengerikan pun berguncang dan dunia seketika bergetar. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman di atas udara. Pada saat ini api surgawi campuran yang tak terkalahkan di masa lalu menyusut dan goyah pada saat ini. Warnanya juga dengan cepat meredup sepertinya ia benar-benar tertekan oleh api abu-abu di hadapannya. Hal ini benar-benar memicu gelombang besar di hati Xiaoyan setelah ia melihat hal ini. Xiaoyan pun buru-buru mengedarkan dokinya dan menekan gejolak dari api surgawi terlebih dahulu. Setelah berpikir sejenak mata Xiaoyan tiba-tiba menyala seolah-olah ia menangkap secercah pencerahan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa api surgawi tidak akan takut pada orang kuat manapun. Namun api surgawi akan bereaksi ketika ia berhadapan dengan api surgawi lain terutama dengan peringkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu hanya ada satu penjelasan ketika api surgawi milik Xiaoyan merasa ketakutan menghadapi api abu-abu ini. Jelas sudah bahwa api abu-abu ini adalah api surgawi yang berada di atas dari api kekacauan. Begitu Xiaoyan menyadari hal ini Xiaoyan pun berubah menjadi sangat gembira. Xiaoyan pun segera mengepal pedang besar miliknya dan doki segera melonjak sebelum akhirnya pedang segera ditebaskan dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain api abu-abu pun segera melilit baju besi dari si monster kara dan menahan serangan dari Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun terus menerus menyerang meskipun Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki kekuatan dodi bintang tiga. Dengan bantuan sayap tulang baru milik Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan pun segera melesat ke sana kemari. Xiaoyan juga menggunakan serangan dari ujung sayapnya untuk melukai monster kara tersebut. Ketika ujung sayap Xiaoyan berhasil mengenai kulit dari si kera pada saat ini keanehan terjadi. Darah yang keluar dari tempat pemotongan serangan Xiaoyan ini bukanlah darah. Ini adalah gas abu-abu yang merembes keluar dari lukanya. Hal ini pun membuat hati semua orang menegang dan bertanya-tanya bukankah kera gonggu ini terbuat dari daging dan darah. Namun mengapa tidak ada darah yang keluar dan apakah sebenarnya itu? Dalam waktu singkat setelah beberapa pertempuran kera gonggu ini benar-benar terluka dan ini sangat memalukan baginya. Setelah itu ia pun segera merentangkan tangannya dalam bentuk kipas sebelum akhirnya menutupnya. Saat yang bersamaan api abu-abu pun segera menyebar seperti gunung yang tenggelam menutupi semua orang kecuali Xiaoyan di atas kelapanya. Api abu-abu segera berlama-lama di kepalan tangan reksasanya. Api membakar dengan ganas dan suhu tinggi yang membakar langsung menghanguskan kerikil yang dibawa oleh angin kepalan tangan tersebut. Akhirnya dengan cepat itu berubah menjadi abu-abu gelap dan berubah menjadi debu tertiup angin. Doki dari monster kera ini pun segera beredar melewati dantian dan langsung naik ke temboloknya. Ia pun segera meraung sembilan kali berturut-turut dan gelombang suara yang tak terlihat segera keluar dari mulutnya. Akhirnya monster kera ini pun tiba-tiba melancarkan serangan dan kekuatan api abu-abunya benar-benar mencengangkan. Momentum dari ledakan serangan ini menghancurkan keagungan gunung di sekitar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan sedang berada di udara dan semua orang berbaris dengan Xiao Zhan sebagai pemimpin. Tidak jauh di belakang mereka adalah tebing tak berujung yang sama sekali tak bisa dihindari. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar tidak ada tempat untuk menghindar dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk bertarung melawan si kera. Pertarungan intens di antara kedua belah pihak pun segera terjadi dengan sangat kacau. Setelah pertempuran yang intens dan tidak membuahkan hasil pada saat ini hati semua orang menjadi panas. Tanpa ragu-ragu mereka segera melancarkan serangan paling kejam terhadap monster kerak. Benturan pun terus terjadi dengan sangat intens dengan Xiao Zhan yang berada di barisan depan. Pada saat ini Xiao Zhan masih berhasil dipukul mundur oleh si monster. Xiao Zhan pun kembali menyerang ke arah si monster. Pada saat ini Xiao Zhan telah dipromosikan menjadi Dodi Bintang 6 dan pertahanan Xiao Zhan telah sangat meningkat. Hal ini membawa kekuatan dan ini memberikan waktu bagi semua orang untuk bergerak. Akhirnya dengan serangan gabungan dari semua orang pada saat ini salah satu serangan yang dilesatkan oleh Li Shaolong berhasil menembus dada si monster. Lubang yang telah ditusuk oleh Li Shaolong ini mengungkapkan cahaya berkabut dari langit. Otot dan tulang di dekatnya saat ini terkoyak dan gas abu-abu segera terjiprat. Hantaman dari serangan ini seketika mengguncang kaki dari si monyet dan tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Tanpa memberikan kera gong wu ini kesempatan untuk mengatur nafas Xiao Zhan pun seketika melesatkan tinjunya. Pada saat ini kera gong wu nyaris tidak dapat mengangkat tinju untuk memblokir. Seluruh tubuhnya tenggelam ke tebing di belakangnya berturut-turut karena pukulan Xiao Zhan. Dalam proses penyerangan ini bebatuan yang tak berujung segera runtuh dan seketika mengubur tubuh si kera. Sementara itu di sisi lain pada saat ini segel di tangan dan erming pun berubah dengan cepat. Kedua ular sanca hijau seperti dua naga yang bersatu segera melonjak. Ia segera menyerang ke arah tanah tempat bebatuan itu runtuh. Sementara itu Xiao Zhan juga pada saat ini menstabilkan tubuhnya dan pupilnya berwarna emas. Kekuatan spiritual Xiao Zhan segera melonjak membentuk sosok ilusi yang ikut menyerang ke arah reruntuhan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sudut mata Zeny sedikit terangkat. Pandangannya menyapu delapan gunung terdekat dan ia merasakan sesuatu. Akhirnya ia segera menoleh kembali ke arah si monster yang terkubur dan segera meluarkan serangan. Di bawah serangan yang bertubi-tubi ini semua orang pada saat ini pada akhirnya menghala nafas. Tanpa diduga pertempuran pada saat ini telah berjalan lancar. Rencana semua orang berjalan sesuai dengan harapan dan saat ini belum ada pergerakan dari delapan gunung terdekat. Sementara itu di sisi lain di bebatuan yang runtuh sesosok besar berjuang ketika keluar. Semua orang tidak banyak bereaksi seolah-olah mereka sedang melihat kehidupan yang sekarat. Bersamaan dengan itu di puncak gunung angin selalu sangat kencang tetapi sekarang menjadi jauh lebih kuat. Angin kencang menggulung awan gelap dan menutupi matahari. Langit cerah juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sementara itu pada saat ini keragungu berdiri diam di tempat teruntuhan. Pada saat ini ekspresi semua orang berubah drastis terutama ketika mereka melihat luka yang ada di dada si monster. Api abu-abu menyala dan vitalitas yang meluap-luap melonjak seperti air laut. Luka dari si monster benar-benar pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjam. Semua adegan yang mereka lihat pada saat ini benar-benar terlalu tidak masuk akal. Adegan ini benar-benar jauh melampaui harapan semua orang dan membalikan pemikiran semua orang. Melihat keragungu yang berada di hadapan mereka, mereka menyadari jelas bahwa keragungu ini dalam kondisi baik-baik saja. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini sama sekali. Pada saat ini Xiaoyan melirik ke tanah secara tidak sengaja. Jejak pertempuran yang berantakan bercampur dengan kerikil, pecahan batu, potongan pedang, dan bekas luka yang ada di mana-mana. Hal ini memperifikasi bahwa pertempuran ini memang ada dan semua orang benar-benar tidak bermimpi. Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya ke arah si monster sebelum akhirnya menoleh ke arah anggotanya. Sejauh ini dalam pertempuran tidak ada tetesan darah apapun di tanah. Selain itu pada saat ini luka dari monster tersebut benar-benar telah pulih. Xiaoyan pun bergumam bahwa satu-satunya penjelasan adalah itu jelas bukan tubuh dari daging dan darah. Ini sepertinya bukanlah tubuh dari keragungu yang asli. Akhirnya Xiaoyan seperti mendapatkan sebuah pemahaman dan kilatan segera melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa sadar berteriak dengan keras bahwa itu mungkin api surgawi. Perkataan dari Xiaoyan ini tentu saja seketika mengejutkan semua orang di tempat. Semuanya pun pada saat ini diam untuk sementara waktu. Sementara itu setelah selesai berbicara Xiaoyan sepertinya ingin membuktikan dugaannya. Benang perak segera melintas dan sosok Xiaoyan menghilang. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan segera menampilkan gerakan 3000 kilat hingga pada batasnya. Saat berikutnya sosok Xiaoyan telah melewati sisi dari monster kerah dan menurunkan punggungnya. Xiaoyan segera berbalik ke samping dan merentangkan sayap tulangnya dan pada saat yang sama ujung tajam dari sayap Xiaoyan pun segera melakukan serangan. Di bawah serangan dari Xiaoyan ini lengan berat dari monyet gonggu ini bergetar ringan. Luka kecil yang tak terhitung jumlahnya segera terlihat dari serangan Xiaoyan. Kulitnya telah tergores dan udara abu-abu segera menyembur keluar. Setelah diperiksa dengan cermat semua orang menemukan bahwa itu mirip dengan api abu-abu sebelumnya. Bersambahan dengan itu luka dari si monyet pun pada saat ini pulih dalam sekejap mata. Xiaoyan pun segera kembali ke kelompoknya dan berkata bahwa ini benar-benar api surgawi. Selain itu ini adalah api surgawi dengan ketahanan yang sangat kuat. Semua kebingungan Xiaoyan sebelumnya pada saat ini berubah menjadi kegembiraan dan mata semua orang tidak bisa menangan kegembiraan masing-masing. Sementara itu di sisi lain ketika si monster mendengar bahwa Xiaoyan menyebutnya dengan sebutan api surgawi ekspresinya pun membegu sesaat. Ekspresi langka segera muncul di mata merahnya yang menjadi gila karena ekstrim. Pada saat ini monster kera pun benar-benar marah bercampur dengan bingung. Secara bertahap seolah-olah dirangsang oleh kata-kata api surgawi ingatannya yang berdebu perlahan membuka. Akhirnya ia pun teringat sesuatu dan ia samar-samar mengingat bahwa bertahun-tahun yang lalu ada binatang buas kuno yang disebut binatang huan dari Hinhui. Namun sangat disayangkan binatang ini juga menjadi korban dalam bencana kuno. Akhirnya binatang ini pun punah digilas oleh sejarah. Namun salah satu binatang ini disukai oleh surga dan memperoleh kesempatan besar. Meskipun tidak luput dari bencana kuno namun ia masih terselamatkan. Setelah jangka waktu yang lama karena kebetulan dari takdir ia berubah menjadi spiritual pilfire. Meskipun kekuatan apinya tidak sekuat api surgawi lainnya namun ia masih memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan yang sangat cepat. Ia memiliki peringkat ke-16 dalam daftar peringkat dari api surgawi. Dikatakan bahwa itu juga memiliki efek bonus pada pemurnian obat tetapi masih belum diketahui. Dengan begitu secara alami keragungu ini adalah api pil spiritual. Hanya saja kecerdasannya baru saja dibuka dan binatang hantu ini mengalami trauma jiwa yang parah sebelum mati. Hal ini yang membuat warisannya tidak lengkap sehingga ia sering bingung karena identitasnya. Namun sekarang kalimat Xiaoyan ini benar-benar membangkitkan ingatannya dan memungkinkannya untuk mengkonfirmasi identitasnya. Pada saat yang bersamaan semua orang pun pada saat ini telah menyadari bahwa sosok tersebut adalah api pil spiritual. Pada saat ini semua orang merasa gelisah setelah mengetahui sosok tersebut. Mereka merasa bersemangat melihat bahwa semua kerja keras mereka pada saat ini mendapatkan hadiah. Api surgawi ini memiliki siklus vitalitas dan kemampuan pemulihan yang tidak ada habisnya. Selain itu ia memiliki kekebalan terhadap gas beracun dan kekuatan spiritual. Namun pada saat ini mereka bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Bagaimana cara menghadapi api surgawi yang berada di hadapan mereka ini. Kedamaian di puncak gunung ini tidak bertahan lama sebelum akhirnya tinju berat dari api pil spiritual segera dileksatkan. Kekuatan angin dan guntur segera memecah kesunyian dari kedua belah pihak. Bersama dengan itu kelompok Xiaoyan pun pada saat ini benar-benar memiliki beberapa kekhawatiran. Pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka masih harus berjuang. Akhirnya harimau emas dari Xiao Zhan pun segera menerobos udara dan terus menjadi lebih besar. Akhirnya baik dari si monster dan Xiao Zhan pada saat ini mengambil pertempuran yang ganas. Angin tinju mereka menembus langit seperti komet terang yang menghantam tanah. Gunung dan sungai pada saat ini memucat langit berguncang dan mereka menolak untuk menyerah satu sama lain. Api surgawi ini mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat yang bisa disebut dengan tubuh abadi. Sedangkan pada saat ini Xiao Zhan mengandalkan tubuhnya yang sangat kuat. Keduanya pun segera terlibat pertempuran yang sangat intens dan sangat mencengangkan. Di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan juga mulai bergerak. Karena serangan spiritual tidak efektif, level api surgawi Xiao Zhan ditekan dan keterampilan bertarung tidak dapat efektif tanpa kekuatan api surgawi. Maka Xiao Zhan pada saat ini menyerang menggunakan sayap tulang miliknya. Xiao Zhan benar-benar ingin mengetahui seberapa kuat sayap tulang baru miliknya. Sayap tulang pun bergetar dengan cepat sebelum akhirnya Xiao Zhan melesat membentuk tirai tipis yang secara miring memotong api pil spiritual. Zeni dan yang lainnya pun pada saat ini ikut menyerang untuk membantu Xiao Zhan dan Xiao Zhan. Semua orang pun segera mengeluarkan doki mereka masing-masing. Adegan pertempuran dengan doki yang banyak melesat di langit ini benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun itu adalah monster puncak bintang enam namun ia tidak memiliki keterampilan bertarung yang menentang surga. Akhirnya di bawah serangan gabungan dari kelompok Xiao Zhan ini api pil spiritual meskipun memiliki pemulihan yang kuat. Tidak peduli bagaimanapun ia bertahan pada saat ini ia benar-benar rusak parah. Di tengah-tengah tekanan ini pada akhirnya api pil spiritual pun menghala nafas sedikit dan melakukan serangkaian tindakan yang tak terduga namun mengejutkan. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari api pil spiritual. Kekuatannya benar-benar sangat kuat setidaknya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pada akhirnya monster tersebut pun segera mengaum ke langit. Bersamaan dengan itu ia pun segera berubah menjadi bentuk dari api surgawi. Gelombang suara yang tak terlihat segera menembus udara di sekitarnya. Setelah meraung pada saat ini api pil spiritual pun berubah menjadi gagak emas. Bersamaan dengan itu pada saat ini sayap tulang Xiao Zhan tiba-tiba menjadi berlumpur dan gerakan yang awalnya sangat mulus tiba-tiba berhenti. Pada saat ini sosok gagak emas yang ditutupi oleh api segera terbang ke sana kemarin menghindari serangan dari semua. Namun pada akhirnya dibawah terkanan dari berbagai serangan api pil spiritual pun seketika kelelahan. Pada saat ini api pil spiritual merasakan krisis dan semua orang pun melihat peluang. Akhirnya Xiao Zhan pun segera mengambil langkah dalam kehampaan. Sosok ilusi harimau emasnya pun segera menekan seperti gunung menyerang dengan pukulan berat satu demi satu. Xiao Zhan pada saat ini mencegah api pil spiritual memiliki setiap kesempatan untuk bernafas. Xiao Zhan tahu bahwa api solgau ini dapat berubah menjadi sembilan monster dan memiliki beberapa keunggulan kecepatan, jiwa, kekuatan, dan pertahanan. Oleh karena itu selama ia ceroboh maka kecelakaan akan dapat terjadi kapan saja. Ia pun berpikir sekarang saatnya untuk membuat jaring dan memastikan tidak adanya kecelakaan. Ia harus memastikan bahwa Xiao Zhan dapat menaklukkan api surgawi ini. Di sisi lain api pil spiritual pun benar-benar menjadi marah dan berubah menjadi ular piton menelan awan. Ia menyapu ekor raksasanya dan membuang Xiao Zhan dengan kekuatan penghancur. Ia juga memiliki pandangan yang jelas tentang situasi yang pada saat ini dihadapinya. Jika terus seperti ini hasilnya sudah jelas dan cepat atau lambat ia akan dihabisi. Namun pada saat ini ia benar-benar berpikir kemanakah ia harus melarikan diri. Bagaimana mungkin makhluk kuat yang menggunakan tempat ini sebagai tempat kultivasinya melarikan diri. Akhirnya api pil spiritual pun berpikir dengan cepat dan mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk kembali ke ruang tempat tinggalnya terlebih dahulu. Dengan begitu ia akan dapat dengan cepat memulihkan energinya. Akhirnya api pil spiritual pun segera melesat untuk melarikan diri. Di sisi lain pemikiran Li Shaolong yang selalu teliti pun berhasil menangkap pemikiran dari makhluk tersebut. Segera duri ganda mengeluarkan suara dentang dan naga api kecil segera melayang di atas duri. Serangan dari Li Shaolong segera dilesatkan menghalangi api ini untuk melarikan diri. Bersamaan dengan itu keterampilan bertarung dari Fang Fang juga segera dilesatkan dan ia segera menyegel langit di atas. Akhirnya api pil spiritual yang hendak mundur pun pada saat ini benar-benar telah terjerat. Setelah diblokir dari atas bawah kiri kanan benar-benar membuatnya sangat marah. Dengan raungannya ia pun segera berubah menjadi kuda terbang. Binatang buas dengan empat kaki ini segera memancarkan tekanan yang kuat. Menanggapi hal itu Li Shaolong dan yang lainnya pun segera melakukan serangan yang lebih kuat untuk menekan si monster. Di bawah tekanan ini api pil spiritual pun seketika menggulung dan seekor rubah dengan sembilan ekor menyala. Sembilan ekor dari makhluk tersebut benar-benar bersinar terang dengan logo mantra di kehampaan. Bersamaan dengan itu monster tersebut pun segera mengibaskan ekornya dan seketika ia telah muncul di kejauhan. Kelompok Xiaoyan pun terkejut namun seketika mereka segera pulih dan kembali melakukan serangan. Di bawah tekanan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini api surgawi tersebut pun terkejut sesaat. Di bawah serangan ini tubuhnya yang setinggi beberapa ratus meter pun seketika berubah menjadi gelap gulitah. Matanya yang dingin menyapu kerumunan tanpa esmosi seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak terlihat. Semua orang pun seketika sangat terkejut tetapi mereka segera menjauhkan diri dalam pemahaman diam-diam. Semua orang menyadari bahwa makhluk ini akan mengeluarkan teknik mematikan. Tanpa diduga api surgawi benar-benar memiliki trik yang sangat mematikan pada saat ini. Pada saat ini api surgawi tersebut telah berubah menjadi binatang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semua orang pun pada saat ini memiliki pemahaman dan bertanya-tanya mengapa monster ini tidak berubah menjadi bentuk seperti ini sebelumnya. Semua orang pun menyadari pasti harga yang dibayar akan sangat mahal. Selain itu kemungkinan perubahan ini tidak akan bertahan lama. Faktanya nama binatang ini adalah Zentian dan itu adalah garis keturunan raja di antara binatang buas kuno. Ia dapat menghancurkan dunia dengan setiap gerakan tetapi untuk berubah menjadi binatang ini. Ia benar-benar membutuhkan sangat banyak energi. Api pil spiritual pada saat ini benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Jika ia tidak terdesak ia juga tidak akan menjelma menjadi binatang ini. Akhirnya setelah ia berubah menjadi Zentian ini ia pun tidak berniat untuk melarikan diri lagi. Karena terlalu banyak energi yang dikonsumsi pada saat ini bahkan jika ia kembali ke ruang api maka tidak ada artinya. Oleh karena itu ia pada saat ini berniat untuk melawan dengan tiga jurus yang ia miliki. Ketika jurus ini akan bisa menentukan alam semesta. Akhirnya Zentian pun segera mengangkat tangannya dan telapak tangan raksasa itu terus membesar. Itu melintasi gunung dan awan seolah-olah ia akan memasuki kehampaan yang ekstrim. Hanya ada keheningan yang berada di dalam telapak tangannya seolah-olah dunia sedang berkembang. Setelah itu ia pun segera menepuknya dengan ringan. Langit tiba-tiba berubah dan awan berubah menjadi debu dan segala sesuatu di bawah telapak tangan menjadi hijau sebelum akhirnya layu. Pada saat ini seolah-olah semua kehidupan telah musnah di bawah tekanan telapak tangan raksasa ini. Tanpa belas kasihan sedikit pun akhirnya telapak tangan yang dipenuhi dengan doki yang mematikan ini pun segera melesat. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan segera diturunkan membuat semua orang terkejut. Semua orang benar-benar terjekut melihat serangan yang berlalu kuat. Menghadapi tekanan ini akhirnya tanpa ragu-ragu Xiao Zhan dan Xeni segera membalikan telapak tangan mereka dan pil huntian segera muncul. Mereka segera menelan pil tersebut dan aura keduanya pun langsung meningkat tajam. Pada saat ini keduanya memutuskan untuk merobohkan si monster secepat mungkin. Mereka benar-benar harus mengakhiri semua ini sebelum efek dari obat ini habis. Akhirnya keduanya pun segera melesat untuk berhadapan dengan telapak tangan yang melesat. Benturan dasyat pun segera terjadi ketika serangan dari Xiao Zhan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa. Petir meledak menusuk gendang telinga semua orang dengan rasa sakit yang menyiksa. Tanah berguncang dan menjadi bubuk dalam dentuman keras ini. Sembilan gunung yang tersebar pada saat ini telah hancur dan berubah menjadi gurun. Pada saat ini tubuh ilusi besar yang diciptakan oleh Xiao Zhan juga retak dan hancur. Sementara itu di sisi lain telapak tangan raksasa itu juga menjadi lebih ilusi. Di sisi lain kelompok Xiao Zhan pun segera melesatkan serangan. Di bawah serangan gabungan ini akhirnya benturan pun kembali terjadi. Pada saat ini tidak ada yang mengira bahwa zentian ini benar-benar begitu kuat. Melihat Xiao Zhan yang pada saat ini terluka bayangan bahaya pun mulai menyebar perlahan di hati semua orang. Sementara itu pada saat ini Xiao Zhan segera membalikan telapak tangannya. Xiao Zhan segera membagikan beberapa pilhuntian kepada semua orang. Setelah meminum pilhuntian ini doki semua orang pun seketika meningkat pesat. Pada saat ini waktu tidak memungkinkan mereka untuk menunda-nunda lagi. Masih ada kesempatan bagi mereka sebelum efek dari obat yang mereka minum habis. Akhirnya semua orang pun segera bergerak melesat menuju ke arah zentian. Di sisi lain melihat semua orang yang bergegas untuk menyerangnya raut wajah zentian pun berubah drastis. Matanya berfluktuasi dan akhirnya berubah menjadi keganasan dan ia segera mengangkat telapak tangan raksasanya lagi. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengeluarkan keterampilan pamungkas mereka. Akhirnya doki setiap orang pun mengalir satu demi satu dan volume dari serangan ini menjadi semakin besar. Serangan ini membawa energi yang mengamuk di dalamnya dan energi yang kuat secara samar mengubah ruang di sekitar Xiao Zhan menjadi ruang hampah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Zhan benar-benar ingin memanfaatkan kecepatan dari sayap tulang miliknya untuk membentuk pusaran. Xiao Zhan berniat untuk memadukan energi dari empat dodi bintang lima bersama-sama. Seorang dodi bintang tiga ingin membawa energi dari empat dodi bintang lima secara bersamaan. Hal ini benar-benar tindakan yang gila. Selama keempat energi tersebut tidak terkontrol dengan baik meski hanya ada sedikit kesalahan. Benturan energi yang kuat dapat melenyapkan semuanya dalam sekejap. Ketika semua orang mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Zhan wajah mereka pada saat ini benar-benar pucat. Namun pada saat ini energi telah menyatu dan badai yang kuat dari dodi mereka tidak bisa dicegah. Xiao Zhan pada saat ini berada di pusaran dan wajahnya benar-benar sangat pucat sehingga tidak ada jejak darah. Keringat dingin terus mengalir keluar di tengah angin dan pakaian hitamnya yang basah kuyuk menempel erat di tubuhnya. Xiao Zhan tidak pernah kekurangan keberanian di dalam hatinya. Pada saat ini Xiao Zhan yakin selama ia mengendalikannya dengan baik maka Xiao Zhan 70% akan berhasil. Akhirnya Xiao Zhan pun segera mengeluarkan kekuatan spiritual untuk mengontrol energi ini. Sementara itu di sisi lain telapak tangan raksasa itu pun seketika melesat dan menampar ke arah Xiao Zhan. Akhirnya kedua serangan pun segera berbenturan dengan energi yang dipenuhi kekerasan melonjak ke segala arah. Melihat pemandangan ini api pil spiritual menjadi ketakutan. Setelah benturan ini api abu-abu yang sudah sangat redup berlalu seperti angin kencang. Nyala api yang tersisa naik dan mencoba yang terbaik untuk mengangkut semua energi ke telapak tangan raksasa. Pada saat ini debu berterbangan di seluruh langit dan doki membajak bumi menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh langit benar-benar gelap dengan awan gelap yang bergulung dan jatuh. Guntur dan kilat pada saat ini bertebaran berjatuhan dari langit. Pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya dan energi di pusat benturan dapat dengan mudah memusnahkan apapun. Di bawah energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini Xiao Zhan dengan cepat mengumpulkan sayap tulang dan membungkus tubuhnya di dalam sayap tulang jernih. Xiao Zhan mengisolasi aliran udara yang kuat seperti pelindung kristal yang menutupi tubuhnya. Bersamaan dengan itu suara gemuruh di luar hampir mengamuk dan hati semua orang pada saat ini terangkat ke tembolok mereka. Melihat energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini semua orang pada saat ini merasakan kekhawatiran. Energi dari benturan ini benar-benar sangat kuat sehingga semua orang pada saat ini tidak bisa masuk sama sekali. Akhirnya energi pun meletus dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Dalam sekejap kabut tebal telah hilang sama sekali dan hanya menyisakan kabut tipis seperti asap. Mata semua orang seketika mencari setiap tempat tinggi di atas langit. Akhirnya mereka melihat titik hitam kecil yang berada di atas. Senyuman melayang di sudut mulut mereka dan hati mereka pada saat ini merasa lega. Di bawah langit sesosok hitam berdiri menggantung di udara dan meskipun pakaiannya compang camping. Pada saat ini sosok Xiao Zhan tampak baik-baik saja dengan senyum di sudut mulutnya. Xiao Zhan menatap ke arah kerumunan dengan wajah pucat dan tersenyum sebelum akhirnya sayap tulang Xiao Zhan perlahan menyebar. Xiao Zhan pun segera melesat ke arah kerumunan dengan lemah. Meskipun Xiao Zhan memiliki senyum di wajahnya namun Xiao Zhan tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan ketidakberdayaan di wajahnya.